Hai hai geng rebahan bertemu lagi dengan aku di channel YouTube Rana Arts video kali ini kita akan membahas 7 game Indie Android dan iOS offline versi kami dari tahun ke tahun industri game Indie tampak ingin terus berbuah dengan semakin matang dan selalu mengedepankan keunikan berikut kami rangkum beberapa rekomendasi game Indie untuk kamu sebelum nonton jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya juga ya biar kamu bisa terus ikutin perkembangan konten-konten baru di channel ini Selamat menonton di tahun 2017 Kureki merilis sebuah game RPG dengan nama post night dimana pemain bisa menjadi seorang Satria yang bertugas untuk mengirimkan barang pemain akan menjadi seorang Satria yang digugaskan untuk membuat beragam quest di Kingdom of Cortezal post night menjadi salah satu game Indie terbaik pada zamannya dan mendapatkan berbagai penghargaan hingga masuk menjadi daftar game terbaik di Google Play best game 2017 kamu bisa memilih playstylenya sendiri dimulai dari attack defense ataupun recover dengan menggunakan item yang kalian ikit gunakan senjata seperti sword dan shield hammer ataupun dagger sesuai dengan kesenangan kalian dan buka beragam skill untuk meningkatkan kemampuanmu game bertema petualangan luar angkasa ini dirilis oleh robot gentleman berlatar zaman antariksa apokaliptik 60 per seks adalah permainan petualangan komedi fiksi ilmiah yang diatur di era zaman atom lengkap dengan seluruh perang yang dahsyat permainan dimulai dengan pengenalan dan tutorial singkat untuk mengarahkan kamu ke arah yang benar dalam game ini kamu hanya memiliki anggota keluarga dekat untuk dibawa ke tempat penampungan dan dalam game ini kamu bisa memilih hanya antara empat dari enam anggota kru untuk disimpan pilih dengan bijak karena setiap anggota memiliki statistik dan kealian khusus mereka sendiri misalnya pada awalnya kamu mendapatkan pilihan antara dua kapten pemula program warga Astro kamu akan bercelancar di gurung pasir dan terbatas bersama Alto dan kawan-kawan untuk memiliki untuk mengungkap rahasia gurun Alto's Adventure merupakan permainan laga yang diproduksi oleh studi Indie Noodle Cake Studios Incorporate melayang di atas gurun pasir yang tersapu angin melintasi nyara yang mengagumkan dan jelajahi kota-kota kuil yang telah lama tersembunyi di tempat fantasi jauh dari peradaban di sepanjang jalan kamu akan melewati sulur pelambung di atas balon udara meluncur di tembak bebatuan yang tinggi dan melarikan diri dari lemur-lemur natal sambil mengungkap berbagai misteri gurun game ini menyajikan gameplay yang bisa dibilang sangat mudah bahkan bagi kamu yang tidak terbiasa memainkan game papan seluncur seorang cunggu yang terbiasa memiliki Pemain langsung diterjunkan ke medan perang tanpa perbekalan apapun. Jangan khawatir, karena di awal permainan ini berlangsung dengan fase yang sangat lambat. Cerita dari game ini terus berkembang seputar tentang bagaimana menjadi pemimpin, kamu harus berusaha membuat desa milikmu semakin besar dari segi apapun. Tentu saja, untuk mewujudkannya tidaklah semudah membalikkan tangan. Kamu harus terus membuat bangunan baru sebagai tempat para penduduk desa. Sedangkan untuk membangun bangunan tersebut, kamu harus mengumpulkan bahan-bahan dasarnya terlebih dahulu. Dari bahan dasar tadi, nantinya penduduk akan merubahnya menjadi produk jadi, seperti kapak besi, tombak, pakaian pelindung, tameng dan tas kulit. Game ini dimulai dengan seorang pria yang biasa-biasa saja, bernama Joe. Sepertinya, karakter ini memang dibuat sebagai perlambangan Everett Joe. Joe sangat senang menonton Dragnet, mempunyai rasa peduli yang sangat sedikit terhadap seni modern, dan tentu saja memimpikan hidup yang gampang. Namun, semuanya tiba-tiba berubah, Joe adalah seorang penjelajah waktu dan menjadi harapan terakhir bagi bumi. Tidak seperti kebanyakan game point and click yang membutuhkan beberapa tingkat logika yang tidak masuk akal untuk diterapkan, The Silent Age bakal menempatkan Joe dan pemain dalam situasi yang mudah untuk dipahami, serta diiringi dengan tujuan dan solusi yang rasional. Setiap bab akan melihat Joe yang memasuki daerah baru dari sebuah kota dalam perjalanannya, dengan kebutuhan untuk mencapai area berikutnya yang mungkin terblokir atau sulit untuk dimasuki dengan berjalan kaki. Oldsman Journey Ikut berkelana bersama pak tua untuk menemukan makna kehidupan tentang saat-saat berharga dalam hidup, impian yang hancur, dan perubahan yang terjadi dalam rencana hidup. Ini adalah game yang menguras secara emosional, karena pemain akan larut dalam narasi yang kuat tentang likaliku kehidupan. Game besutan Broken Wolves Interactive Media ini sempurna untuk menemanimu lari dari kesibukan, untuk membangkitkan kembali semangat. Menyajikan grafis yang indah, kamu akan berpetualang dengan jiwa yang tenang bersama pak tua dalam game ini. Sepanjang jalan, kamu akan dimanjakan dengan berbagai pemandangan dan hal-hal yang interaktif, Seperti berbicara dengan penduduk, beristirahat sambil flashback si kakek waktu masih muda sampai tua, dan inilah main story pada game ini. Berbagai cutscene dapat kalian rasakan pada game ini, jadi jangan takut, cerita pada game ini sangatlah interaktif lho, to the point dan sangat mudah dimengerti. Timbal With Park Bagi kamu yang menyukai permainan bertema horor, maka kamu bisa memilih game ini. Timbal With Park mengisahkan seorang detektif perempuan yang menempatkan tugas, melakukan investigasi terhadap sebuah kasus pembunuhan. Ia merasa ada hal yang besar di balik kasus ini, dan ia sendiri harus bekerja sama dengan satu tokoh lain, yang nantinya akan menyelidiki kasus dari sudut pandang yang berbeda. Masuki tempat-tempat mengerikan seperti hotel berhantu, sirkus yang ditutup, pabrik bantal yang sudah hangus terbakar. Susuri tempat-tempat mengerikan itu untuk menguap misteri yang tidak diketahui seorangpun. Kamu akan memecahkan teka-teki yang akan semakin sulit setiap tahapnya. Selamat bermain! Itulah beberapa rangkuman 7 game indie Android dan iOS Offline versi kami. Kalau aku tanya game indie favorit, apa jawaban kamu? Coba tulis di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton!